Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijau berita. Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah kembali melaksanakan Umrah Sunnah dengan mengambil lokasi mikot yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Jik Ronah menjadi pilihan lokasi mengambil mikot. Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah ini sudah bersemangat berkumpul di depan hotel Sofat Al-Bait, tempat Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah tinggal selama di Kota Mekah. Dengan mengenakan atribut kebanggaan KBH Jabal Rahmah yang memiliki warna khas orange, Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah akan melaksanakan Umrah Sunnah kembali. Untuk lokasi mikot, kali ini berbeda dari sebelumnya. Jika pertama kali tiba dari Madinah, Jemaah mengambil mikot di Biri Ali dan pada umrah selanjutnya, mikot di Tanim yang sangat dekat dengan Majidil Haram. Kali ini, Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun mengambil mikot di Majid Jirona. Seperti biasanya, saat akan ziarah ataupun mikot, Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah difasilitasi dengan bus. Kata Jirona diambil dari nama seorang wanita yang hidup di daerah tersebut. Sekarang, Jirona adalah sebuah perkampungan di Wadi Saraf, kurang lebih 24 km dari Majidil Haram, sebelah timur laut yang dihubungkan oleh Jalan Makbat. Majid Jirona ini adalah majid yang digunakan untuk mikot dan berikram. Majid tersebut telah diperbarui kembali oleh Raja Fard yang pada saat itu dan menelan biaya kurang lebih 2 juta rial Saudi dengan luas 430 meter persegi dan dapat menampung seribu jawaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, saya nama Sejihari dari KBIH Hu Jawa Rahmah. Kebetulan saya ini berada di Masjid Jirona untuk mengambil mikot untuk melaksanakan umproh sunah yang kedua. Jadi nanti kita setelah ini akan melaksanakan ke Majidil Haram untuk melaksanakan umproh sunah. Dan Alhamdulillah kita sudah mengadakan 3 umproh, 3 kali umproh. yang pertama adalah umproh wajibnya haji, kemudian yang kita ambil mikot di Tanim adalah mikroh sunah yang pertama dan ini adalah umproh sunah yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JTP, oke, Jawa Rahmah, Tuhan biasa. JTP, oke, Jawa Rahmah, Tuhan biasa. Usai mengambil mikot, Jawa Haji KBIH Jabal Rahmah langsung bersiap untuk melaksanakan rangkaian ibadah umprohnya. Dengan berjalan kaki dari area pemberhentian bus, Jawaah melantunkan kalimat talbiah hingga memasuki halaman Majidil Haram. Kali ini, Jawaah Haji KBIH Jabal Rahmah juga dilengkapi resever untuk mempermudah Ustadz Kofi dalam membimbing Jawaah Haji KBIH Jabal Rahmah dalam pelaksanaan rangkaian umprohnya, mengingat situasi Majidil Haram saat ini, terutama area keabah penuh dengan Jawaah Haji. Bagi calon Jawaah Haji yang akan berangkat haji di tahun-tahun berikutnya, KBIH Jabal Rahmah masih membuka pendaftaran pembimbingan haji. Jabal Rahmah memiliki tim pembimbing yang berpengalaman dalam haji maupun umroh. Calon Jawaah Haji bisa mendaftarkan diri ke Sekretariat KBIH Jabal Rahmah, Jalan Jenderal Urib Sumarjo No. 26 Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.